Kita beralih ke informasi lain sodara, forum kerjasama multi-rater G20 Trade and Investment Ministerial Meeting telah digelar di India. Pada forum tersebut, pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan berharap capaian dalam G20 dapat memperkuat kerjasama mengatasi tantangan global. Ya saya sini ya. Dalam pidato pembukaan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan harapannya, yakni mengenai aksi nyata dari berbagai capaian dalam pertemuan-pertemuan G20. Tak hanya itu, Zulkifli juga menyebut semua negara anggota G20 harus mampu mengatasi hambatan perdagangan baik terkait isu politik, lingkungan maupun teknis. Zulkifli mengungkapkan Indonesia siap untuk terus membangun kerjasama dengan negara-negara anggota G20 dalam mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia juga siap menjembatani berbagai peluang peningkatan kerjasama untuk menyejahterahkan masyarakat. Selain pembahasan soal perdagangan, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan tuntutan akan efisiensi, dan isu keberlanjutan turut mendorong transformasi dalam perdagangan global, sehingga digitalisasi menjadi keniscayaan dalam perdagangan saat ini. Selain itu, hasil pembahasan dan kesepakatan dalam G20 Trade and Investment Ministerial Meeting dinilai penting untuk mendukung konferensi tingkat tinggi G20 di New Delhi, India pada September 2023.